Sahrul Gunawan diketahui mengikuti Bursa Kepala Daerah di Pilkada 2020. Ia menjadi cawabub Kabupaten Bandung bersama pasangannya Dadang Supriyatna. Melalui akun Instagramnya ia menyampaikan rasa syukur. Sahrul Gunawan dan Dadang Supriyatna meraih perolehan suara sebesar 56,5% dari hasil hitung cepat di Kabupaten Bandung. Lawannya yaitu pasangan Kurnia Agustina dan Usman Sayogi mendapatkan suara sebanyak 30,8%. Dikutip dari wartakotalife.com, Minggu 13 Desember 2020, Sahrul sempat menghilang setelah dinyatakan unggul pasca pencoblosan. Namun kini ia telah buka suara melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam ucapannya, ia menyampaikan rasa terima kasih. Ia juga mengatakan akan menjaga amanah dengan baik. Sahrul mengaku bersyukur telah unggul di Pilkada 2020 meski baru hitung cepat. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kabupaten Bandung, terima kasih atas dukungannya. Dan amanah ini akan kami jaga dengan baik. Saya dan Kang Dadang Supriyatna insya Allah akan membuktikan harapan perubahan yang selama ini diinginkan oleh warga Kabupaten Bandung. Dan insya Allah kami akan bekerja sebaik-baik mungkin dan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Mohon doa, saat ini saya sedang kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi di Tribunews Update kali ini. Saksikan terus Tribunews Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!